Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan penyanyi Marsha Milan berkata, dia nekat untuk menjalani rawatan persenyawaan in vitro dalam usaha untuk mendapatkan anak tujuh. Tahun depan Memetik harian metro, dia dan suaminya Mohamad Saiful Nizam Mohamad mencapai kata sepakat selepas melakukan proses perbincangan itu. Jika tiada halangan, insya Allah saya merancang untuk menjalani rawatan IVF tahun depan. Saya sudah membuat penyelidikan di beberapa pusat rawatan yang boleh mengikut syarat-syarat ditetapkan suami, selain ada bertanya kepada rakan-rakan artis. Kos rawatan IVF ini menjejah lebih lima angka, tapi ia bukan masalah utama sebaliknya, saya perlu persiapan diri daripada segi mental dan fizikal, sebab itu saya fikir panjang dan perlu mengambil masa yang tepat untuk melakukannya, katanya. Dalam pada itu, Marsha berkata dia tidak tertekan dengan soalan daripada orang sekeliling, biarpun sudah tujuh tahun belum dikaruniakan cahaya mata. Saya minta, mereka doakan dan itu juga cara terbaik untuk saya berfikiran positif, saya tak tertekan dengan pertanyaan orang sebaliknya, lebih kepada diri sendiri kerana siapa yang tidak teringin nak zuriat, katanya lagi. Untuk rekod, Marsha mendirikan rumah tangga dengan ahli peniagaan Mohamad Saiful pada 31 Disember 2015. Itu sejenis 4 hari ini, sekian dan terima kasih.